Bahwa kiranya sifat-sifat yang ditampilkan dalam debat itu bisa lebih substansial untuk mengedukasi masyarakat dan dengan sifat edukatif ini kita bisa melihat, menilai dan bahkan mungkin bisa memberikan satu masukan untuk memotivasi kita dalam menentukan siapa kiranya yang dipandang layak menurut persepsi masing-masing hasil edukasi ini untuk bisa memimpin Indonesia ke depan Nah dalam pokok ini kami mengusulkan agar sekiranya panelis-panelis dalam debat itu bisa mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah yang dulu pernah kami sampaikan bila ada 38 provinsi dibagi 5 sesi saja tentu kita akan temukan 7-8 orang bisa hadir dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di setiap provinsinya, setiap daerahnya sehingga real kebutuhan masyarakat Indonesia dari semua wilayah yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa disuarakan dan bisa didengar pendapatnya dari para paslon itu untuk memberikan solusi dan ini yang paling dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang secara implementatif langsung dirasakan persoalannya secara mendasar oleh seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sehingga sifat debat itu berubah menjadi nilai-nilai yang substansial dan sifatnya bisa edukatif sekaligus juga nuansanya bisa uji publik nah perbedaannya apa? dalam konteks debat ini kami perhatikan sampai sesi ketiga nuansa edukasinya begitu kecil yang ada itu lebih terlihat nuansa show-nya, tampilnya ya kalau sekedar hanya ingin tampil untuk menunjukkan keunggulan taruhlah misalnya dalam retorika atau misalnya beradu argumen dan lain sebagainya memang sah-sah saja tapi sangat disayangkan bahwa substansi untuk bisa diketahui oleh masyarakat tentang value dari hasil debat itu yang melahirkan visi, misi bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan bangsa ke depan serta visi, misi untuk membangun dan mencerahkan serta memanjukan bangsa ini tidak bisa didapatkan secara sempurna oleh kami yang melihat rakyat yang menilai yang kita lihat pada akhirnya yang dikhawatirkan justru adalah adanya sentimen-sentimen negatif baik antar paslon yang kemudian diviralkan sehingga yang dikonsumsi oleh masyarakat itu bukan substansi visi-misinya tapi ketegangan-ketegangan yang ada dalam debatnya bagaimana paslon A, paslon B tidak bersalaman bagaimana saling sentimen bagaimana ini dan itu dan sebagainya dan ini tidak mengedukasi tidak memberikan diri positif untuk kami yang menyimak kami hanya ingin mendengar bagaimana rencana-rencana para calon presiden, wakil presiden ini ke depan untuk memajukan bangsa ini menyelesaikan setiap persoalan yang ada di seluruh tapak wilayah negara kesetuaan Republik Indonesia ini selamat menikmati